Fuhh Oke Ya, halo guys Halo, halo, halo Barat lagi sama gue, Fikri Di game Let's Get Rich Seturnya, guys, ya Oke, guys Langsung aja, teman-teman Kemarin gue udah coba buat gacha si Prapai Money ini Dan gue menghabiskan total 38 ribu diamond, teman-teman, ya Ya Itu termasuk pendanya juga Gue menghabiskan total diamond sebesar itu, teman-teman Dan kemarin udah sempet ngetes juga sebenernya Di Champion League Pas streaming, ya BTW ini ngejarnya Gue nge-live Kalian bisa lihat replay live gue Tentang seberapa sulit si Prapai Money ini, teman-teman, ya Dan di video kali ini kita bakal coba buat Gameplay Test skill dari si Prapai Money ini Oke Kemarin gue berhasil buat menang 9-0 Itu pake pendant link-nya Terus ada Super Dimension Sky Island Ada helm Titanium Paladin Dan yang terakhir ada Invitation yang bisa ngutuk Dan ada anti-TTL-nya, teman-teman Mungkin ini gak bakal jadi fix set gue Selama si meta ini ada ya, teman-teman Selama si Prime Money ini jadi top meta lah Mungkin gak bakal selalu kayak gini Mungkin ketika buff-nya abis Bakal ada perubahan sedikit Supaya nge-pack dan defend-nya Itu lebih fleksibel dan lebih enak, teman-teman Oke Sebelum gue ke gameplay-nya Kita Eh, gue ya Gue mau kasih tau lagi ke kalian Kalau gue masih open jasa invite code, teman-teman Disini ada 50 kali invite Bisa dapet sekitar 1600 diamond Ini fase kedua Buat kalian yang pernah ikut fase pertama Atau bahkan belum pernah ikut sama sekali Itu bisa banget buat ikut yang fase kedua ini, teman-teman 50 kali invite Gue open harga 20 ribu Kalau kalian minat langsung aja di Instagram gue Fikri Farora sih, guys Oke Nah, kita Untuk skill-nya sendiri Intinya dia tuh skill pertamanya Ada skill tarot Dan memunculkan sesuatu gitu, teman-teman Skill tarot-nya ini Defend 3 card Ini yang gue suka banget Kalau lo pilih yang pertama Ini defend dari Death Kalau lo pilih yang kedua Ini defend dari Crow Dan kalau lo pilih yang ketiga Ini defend dari Obut Yang warna emas Dan Hilda, teman-teman Complete banget ya Flexible banget Tergantung lawannya mana Gue suka banget ini, teman-teman Oke Untuk skill keduanya Dia ada Drawing 55% Kali-kalian Dan anti sewa Itu adalah Pendan yang satu paket, teman-teman Nice juga ya Buff-nya dia Ada Bubble Dan Bombing Bombing sebenernya Optional aja sih Tapi Bubble gue rasa perlu Ketika buff-nya udah abis, teman-teman Oke Ini CL-nya gue gak bisa main Karena Jujur aja Ini masih win 9 Dan masih cooldown Sekitar 2 jaman Jadi kita bakal coba main Di 10M aja Teman-teman Gak apa-apa ya Untuk sekedar Ngasih tau ke kalian Bagaimana skill ini bekerja Oke Gue bakal main 2 versi Versi di map yang penjaranya dibolongin Dan di map yang penjaranya Gak bisa Di apa-apain, teman-teman Ya Lebih fleksibel mana bang Lebih fleksibel Amma map yang Penjaranya bisa diapa-apain Bisa ditaruh sesuatu itu Lebih fleksibel banget Karena gue gak perlu UAP penjara dan sebagaimana macemnya Gimana caranya bang Lu liat nih Oke Ini gak main di CL Yaudah gak apa-apa Untuk perkenalan skill aja Teman-teman ya Gue rasa banyak teman-teman juga Yang belum tau dan belum paham Bagaimana dan Gimana cara mainnya ya Bagaimana skillnya Dan bagaimana cara mainnya Teman-teman Oke Pertama ketemu sama card Yang gue rasa cocok banget Buat kita jadiin Bahan uji coba ya Hahaha Oke Ehm Ehm Kalau lawan ini sebenernya Random aja ya Mau gimana Mau gimana juga Cuman Gue bakal milih Dia gak punya non-aktifkan juga Gak punya segala macem Gak ada Gak ada yang bermanfaat Dari skill gue yang pertama ini Teman-teman ya Ini Oh mungkin ini aja nih Ketika kita Ketika lawan ngelewatin kita Itu bakal langsung Ngelempar ke penjara Teman-teman Mungkin bakal gue replace Eh gue pake itu Sorry Oke Tapi untuk pertama Kita langsung liat Cara skillnya bekerja aja ya Cuy Oke Kelemahannya apa bang Card baru Dia tuh harus masang sesuatu Yang mana ada lawan Teman-teman disitu Sebenernya Card baru itu adalah Simplifikasi dari skill Ubah puppet Yang lebih modern Yang lebih fleksibel Yang bisa dipasang dimana-mana Lebih fleksibel Ini Si Apa ini Oke Ini bakal gue coba Buat tes Ambil 12 langsung Teman-teman ya 12 langsung Ini bakal gue Pindah ke area Aku aja Kita bakal coba Pindah kesini Teman-teman Oke Summon water spiritnya Nyala cuy Dia punya defense Summon water spirit Gue nyala Ini bakal gue pasang Disitu aja Teman-teman ya Kita panggil dulu Saka Oh Dia kena panggil Anjir Ya selesai deh Ya selesai Teman-teman Ya Oh iya BTW itu tadi tuh Ada Kayak nyawa melayang-layang Kayak gitu Itu water spirit namanya Bisa dipasang 5 Maksimal 1 map Dan Ada 1 area Yang bakal ada Kayak tangga gitu Yang itu bisa anti apapun Teman-teman Gak anti apapun Saya setau gue Dia anti dead doang Amak row dia Mas bisa kan Oke lawannya sama Anjir Lawannya sama guys Oke lawannya sama Teman-teman Ah Gak asik nih Lawannya sama Kita ganti map apa ya Oke Ayo Nah gue dapet giliran pertama Kita coba kasih liat aja deh Gimana Si Water spiritnya itu Bekerja Untuk Penjara Teman-teman ya Wah mungkin Mungkin Gue bakal ngetes skill ininya dulu Untuk yang pertama Skill dari Si Penjaranya Gue combo sama water spiritnya Ini kayaknya bisa banget Ya Jadi gue taro situ Ini gue bakal ambil Ganjil aja Gak apa-apa Nah Lo ketika Manggil arwah itu Itu Salah satu area lo Itu kayak bakal ada Tangga ke bawah gitu Dan itu gak bisa Di Di Atak sama dead Kalau gak salah ya Kalau gak salah Ini kita pindah sudut spesial Ini aja Itulah kenapa gue bisa Gue pake kombo Sudut spesial Karena ketika gue Manggil water spirit Terus pindah sudut spesialnya Nyala Itu bisa langsung di Kombo-kombo Teman-teman Gue taro situ aja Nah Dia defend Dia defend ya Aturan Dia defend Ya gue lupa lah Tapi gak apa-apa teman-teman Gak apa-apa teman-teman Gak apa-apa teman-teman Dia bakal jalan lagi Dan Dia kayak skill begal ya Water spirit itu Dan gak Gak anti helm Enggak Jadi helm tuh Tetep kena teman-teman Ya anjir Malah kayak gitu lagi dia Ya malah kesitu sih anjir Kita ganti map lah Jangan star candy Star candy musuhnya Kayak gini teman-teman Cemen-cemen Gue coba lewatin aja Kedua belas Oke Dia bakal kena begal Nah Langsung rubah lawan Menjadi papet teman-teman Kalau lo pasang di blok sudut spesial Itu dua line Yang bakal jadi papet Misalkan lo pasang di penjara Berarti line sebelah sini Sama sebelah sini Oke Nah kita bisa panggil lagi Ini kombonya keren banget anjir Mantep banget kombonya teman-teman ya Mungkin water spirit Kalian udah Udah tau ya teman-teman Gimana fungsinya Dan ini bisa attack berkali-kali katanya Ini tinggal taruh depan congkor aja Kalau bisa depan satu Belakang satu nih Nah lawan bakal kena lagi Nabrak water spiritnya Masuk lagi Jadi papet lagi Kena kurung lagi Bubble lagi Segala macem Blah 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 Kita menang Ya gitu lah teman-teman ya Semakin kesini memang harusnya skillnya Semakin gak ada otak sih Kalau kita baca Polanya ya Mulai dari death yang muncul Abis itu crow Dan lain-lain teman-teman Kita bakal coba buat ganti map aja Jangan map star candy Map arena aja Kayaknya arena lawannya lebih menantang Teman-teman ya Seharusnya Coba kita lihat sama-sama Arena Lawannya itu Ada siapa Disini Oke lawan ken Better lah ya Daripada tadi Oke Lawannya ada ken Dapet giliran pertan Nah Kalau dia punya skill Eh Ini anti cat ya Anjir ya Hmm Mungkin gue bakal pake ini aja Karena Ini general ya Gue suka sih ini Gak hanya buat ngehalau CD Tapi bisa ngehalau card-card yang lain juga Teman-teman Oke Gue bakal kesitu dulu Kesudut spesial Bangun 3 ke lightning control Gak nyala Gue ambil 2 Teman-teman Oke Gue ambil 2 Kita langsung kesitu aja Pasang summonnya disitu Gue bisa pindah Gue pindah lagi Kita pindah ke tempat kita lagi Pasang summonnya lagi Taruh disitu teman-teman Oke Ini gue ambil ganjir Kita bikin satu landmark aja deh Ehm Gue Ya Bikin satu landmark aja deh Teman-teman Kita kesitu aja Ini bakal gue pasang disitu Water spiritnya Ya Bisa pindah Gue bakal pindah aja Ke 13 Kenapa? Supaya Kita bisa ngetes skill tarotnya Teman-teman Oke Oke Ini bangun 3 aja teman-teman Anjir Kecaca Eh bakal kemana ini Pindahnya Kalo kecat Si ininya Eh kok Kok kecat sih Warna Biru Tapi Masih Oke Aih Wah kurang ajar Wadaw Mantap Ren Ayo ke belakang Ren Ngatabrak Ren Water spiritnya Ren Jadi kenapa Anjir skill gue Kok gak nyala Gimana itu Nah Yaudah Menang kita guys Tinggal ambil 12 Tabrakin aja Mampus Berdebuk Ya Kesitu guys Wah Babi ini anjir Ah udah pindah 12 Ya Ya Dapetnya 10 Tapi gak apa-apa Teman-teman Bakal langsung ke kombo Kesini dan Selesai ya Eh gak ini Gak di bubble Bubble nya gak nyala Cuy Taruh aja depan Congor nya teman-teman Panggil lagi Modar dia ya Oh gridfall Gridfall nya nyala cuy Si anjir Nice Ada skill kutuk Kita bakal liat skill penjaranya Coba teman-teman ya Kalau dia jalannya lebih dari 3 Aktif gak 55%an Gua skill penjara itu Teman-teman Taruh Aktif Hahaha Dia ke belakang Kena panggil Ya Itulah cuy Hahaha Dia ke belakang loh padahal Tapi karena bagel water spirit kita Langsung pindah lagi dia Teman-teman Hahaha Lanjut lagi ya Lanjut lagi Gua masih belum puas Buat main di arena Ya Nanti kita main di Maaf yang bukan arena Teman-teman Yang penjaranya bisa Gak bisa dibolongin Oke Kita Liat dulu New get Ken lagi Anjir Emang di CL doang Biasanya musuhnya juga jago nih Ken doang Tapi gapapa Kita dapet giliran kedua Pendahnya bagus nih Btw kayaknya Nice banget ya Oke Banyak sih yang mau gua coba Gua mau coba double 3 kalinya Halo Hai Terus gua mau coba skill tarotnya juga Nah ini Kalo misalkan gua pasang water spirit di penjara Terus dia posisinya punya Trap Trapnya kalah teman-teman Tetep water spirit gua yang bakal Menang ya Jadi kepanggil duluan tuh Kelan mag kita Nggak loncat dia tuh Kelan mag dia Enggak teman-teman Itu kerennya ya Si Prapaimani ini Oke Gua suka banget Oke Dan dia ngabisin 2 shield Satu kali attack Skill panggil dan skill papet Iya Iya bener-bener Skill panggil dan skill papet teman-teman Oke Dia Kesitu Ada pembayaran segala macem Tek-tek bengek Gua nggak peduli Bodoh amat Ya Bodoh amat Teman-teman Bodoh amat Bodoh amat Jalan lagi Nggak apa-apa Gua punya anti TTL Kalo misalkan lawannya kena anti TTL Tinggal taro aja bayangannya disitu Si setannya itu Si ghostnya itu Ketika TTLnya betus Pindah teman-teman dia Dengan catatan shieldnya abis ya Setau gua Jadi lu tetep harus ngabisin shieldnya Bodoh amat Ya Ini bakal fleksibel banget Gua bakal pilih yang Ini aja Non aktifkan Caranya gimana bang Lo ambil aja 6 Cuy Sumpah Bodoh amat Lo ambil 6 Lo kesitu Nah Sudut spesialnya nyala Yang harus dilakuin Lo taro sini Lo pindah Jebet Asok panggil guys Gila banget Tanjir Sesimpel itu Temen-temen Temen-temen Sesimpel itu temen-temen Langsung kepanggil Gak nyala Siap 12 Gua bakal kasih liat lagi ke kalian nih Misalkan gua ambil 12 Sudut spesial gua nyala kan Dia kan ada kartu kuning kartu merah nih Gua taro situ temen-temen Kita paksa panggil aja kartu kuning kartu merahnya Kita bakal kesitu Kena panggil lagi dia temen-temen Ya Gak ngefek skill trapnya dia itu Lebih menang skill Ghostnya kita temen-temen Jadi bener-bener parah banget ini OP ya Mantap Kita coba lanjut satu kali lagi Di map yang penjaranya Gak bisa diapa-apain Agak tricky ya Karena kita gak bisa Ngaplikasiin skill ini Temen-temen Disitu Tapi inti Inti gameplaynya tetep sama sih Manfaatin kayak gitu Cuman mungkin Lebih terbatas Temen-temen Oke Buset Wajib dibantai Ini guys Wajib dibantai Temen-temen Jangan dikasih ampun Wajib dibantai Temen-temen Ancil Wey Parah banget lu Jari lu gak disekolahin ya Ya Allah Family mana Ya Allah Parah 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 Kasar Bukan gue yang bilang Gue cuma ngeliat doang Oke Oh jadi bantai Manfaatnya kayak gini Temen-temen Wajib Ya Oke Kalo sama crow Kita pake yang ini Yang ketiga Musical note 2 Dia bisa Kita ngecat itu ya Kita ngecat temen-temen Bisa defend lawan crow Kopi-kapi gue gak nyala ya Kopi-kapi gue gak nyala anjir Disitu aja berarti guys Ke belakang Oke Belakangnya bisa Skipin aja Terus Pake shield ya Kita pake shield tetep Gue kesitu cuy Nice Langsungnya Sudut special Come on Gak nyala Gue taro situ aja temen-temen Seharusnya ini Itu black hole nya juga kalah Sumpah Black hole nya kalah harusnya Kita liat ya Nah Jadi memang si water spirit itu Yang menang temen-temen Yang paling OP lah Ini gue taro situ aja Kita tinggal ambil ganjil aja Temen-temen Iya Tinggal ambil ganjil aja Kita lossin aja Udah Langsung kepanggil lagi dia cuy Ya Sudut special gue nyala nih Mantap Udah kena kotuk segala macem Udah kalah sih harusnya Temen-temen Udah mati lah pokoknya ya Gitu aja gameplay dari kart terbaru Kali ini dari gue Kayaknya yang belum nyala tuh Tinggal di Tarotnya aja Yang 3 biji Itu nanti mungkinnya Di video yang lain ya Ketika lawannya lebih 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 Top dikit lah Kartnya Kayak kostum Segala macem Sekarang kan gak ada kecil Gue juga lagi ditutup Jadi sementara gini dulu temen-temen Gitu aja Jangan lupa di like Di komen Di subscribe Dan tungguin video gue Yang setelahnya guys Oke See you